Intro Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Rusia kembali melakukan serangan yang paling mematikan sejak invasi mereka di Ukraina Melalui sang jurubicara Elisabeth Trussel mereka mengukap bahwa serangan paling mematikan ini terjadi saat negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut melancarkan serangan udara yang menewaskan 52 orang di Kharkiv, Ukraina Serangan tersebut terjadi pada Kamis 5 Oktober 2023 lalu dan menghantam sebuah kafe di Desa Hrosa yang terletak di Kharkiv Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia mencatat bahwa setidaknya terdapat 8 keluarga yang kehilangan lebih dari 1 kerabat yang tewas dalam serangan tersebut Jens Lerke, jurubicara kantor PBB juga mengecam serangan mematikan tersebut Namun di sisi lain Rusia sendiri menamping bahwa mereka sengaja menargetkan serangan di lokasi tersebut Bahkan jurubicara Kremlin Dmitry Peskov kekah kalau negaranya tetap mengincar infrastruktur militer dan pos-pos tentara We'll keep it with our Terima kasih telah menonton!